musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman grade 4 hari ini kita kembali lagi belajar math dengan miss wina sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya teman-teman semoga hari ini diberi kelancaran berdoa bersama mulai bismillahirrahmanirrahim rabbi zidani ilma warzuqani fahma amin kita simak materi kita hari ini ya teman-teman dan hari ini kita akan membahas tentang completing symmetric figures on square grade kita akan melengkapi dari garis simetri disini dan ada gambar yang harus dilengkapi kita lihat yang pertama complex edge symmetry figure with edge dots line as a line of symmetry disini ada sebuah kotak persegi yang didalamnya ada kotak persegi kecil-kecil dan ada line of symmetry di tengah-tengahnya nah disini pada sisi yang kiri ada sebuah gambar coba jika kita melengkapi gambar pada simetri atau bagian kanan dari garis simetri yang ada di tengah maka gambarnya harus sama teman-teman sehingga jika kita lipat gambar tersebut akan sama nah jika disini gambarnya seperti ini maka bagian kanan akan berbentuk seperti apa jadi teman-teman melihat pada garis disini jika garis ke yang di atas ini ada dua garis maka disini juga ada dua seperti ini kemudian garis miring garis ke bawah nah sehingga dari garis ini bisa berbentuk garis seperti ini dan yang B dibelah di tengah line of symmetry ada di tengah-tengah dan ke samping sehingga gambarnya ada di atas maka gambar di bawah akan berbentuk seperti ini kita lihat kotak disini ada satu bawah juga satu kemudian ke kanan ke kanan menyamping miring nah kita lihat sehingga dari gambar ini atau di atas dan garis di bawahnya gambarnya akan berbentuk sama seperti ini teman-teman sehingga jika teman-teman lipat gambar tersebut akan sama persis yang C yaitu ada sepertinya ini ada segitiga nih teman-teman nah tetapi kita lihat dulu jika ini garisnya simetri di samping atau nanti akan berbentuk segitiga nah kita lihat garisnya lurus kesini sehingga garisnya kira-kira lurus kemana ya lurus ke bawah sampai disini nah wah benar nih kemudian ditarik garis kesana nah sehingga jadilah seperti ini ada segitiga dan ada persegi panjang di bawahnya nah mudah kan teman-teman untuk melengkapi dari beberapa gambar sehingga kita bisa melihat jika nanti akan ditarik line of simetrinya atau kita bisa melipatnya sehingga gambar tersebut akan berbentuk sama nah disini tadi gambar sekarang yang nomor dua yaitu complex edge simetri pattern with edge dot line as a line of simetri lengkapilah dari beberapa titik yang berwarna sehingga disini ada di garis tengah-tengah atau garis simetrinya nah disini ada sebuah kotak kecil yang berwarna biru kemudian ada biru lagi tetapi disini menempel pada line of simetri nah kemudian ada lagi di bawahnya sehingga jika kita ingin membuat pada sisi kanan kita lihat disini yang tidak berwarna ada satu kotak nah yang berwarna biru pada kotak kedua sehingga disini nanti kita warnain warna biru dan disini menempel pada simetrinya sehingga disini akan ada warna biru kemudian disini disini nah sehingga akan membentuk gambar seperti ini oke teman-teman bisa paham ya dan yang 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 B garisnya garis miring dan ada kotak yang berwarna ungu dari kotak disini ada beberapa kotak yang berwarna ungu dan dia saling nih disini dan di bawahnya ada juga yang hanya setengah bagaimana ya gambarnya teman-teman nah kita lihat sehingga gambar dari kotak yang berwarna ungu pada sisi yang di bawahnya akan berbentuk seperti ini sehingga nanti jika kita lipat line of simetri maka akan berbentuk sama atau kotak kecil yang berwarna akan sama nah jadi seperti itu ya teman-teman dan ada nomor satu yaitu copy and complete edge figure on a square grid so that it is simetri about the line of simetri teman-teman kopilah dan lengkapilah dari garis yang ada di kotak kotak kecil pada persegi contohnya yang A nah dia mempunyai simetri di tengah atau gambarnya ada di atas dan bawah nah kita lihat yang atas gambarnya seperti itu jadi jika kita akan menggambar dengan gambar yang sama di bawah dan nanti jika dilipat gambar tersebut akan sama maka bagaimana caranya nah kita lihat pada garis garisnya sehingga jika kita tarik garis pada kubus kecil atau persegi kecil maka akan membentuk garis yang sama nah kita lihat ya untuk garis yang sudah Miss Vina kerjakan dan seperti ini teman-teman hasilnya dari A B C dan D nah setiap gambar di sini sudah Miss Vina copy dan Miss Vina lengkapi sehingga dari gambar A B C dan D akan berbentuk seperti ini dan nanti jika kita lipat dengan garis simetrinya maka akan membentuk gambar yang sama nah seperti ini teman-teman nanti teman-teman bisa berlatih ya dan selanjutnya copy and complete edge pattern on a square grid so that it is symmetry about the line of symmetry dan sekarang kita melengkapi dari beberapa kotak kecil yang ada warnanya nah yang A ternyata pada sisi kanan terdapat beberapa kotak kecil yang ada warnanya sehingga kita akan membuat lagi di sisi kiri dengan gambar yang sama dan letak yang sama nah bagaimana teman-teman teman-teman nanti juga bisa sambil mencoba ya nah berikut ini kita lihat dari A B C dan D yang sudah mispinat lengkapi nah sehingga gambarnya akan jadi seperti ini teman-teman dari A B C dan D nah gambarnya akan menjadi seperti ini karena sudah mispinat lengkapi pada sisi simetri yang belum ada gambarnya atau kotak kecil yang berwarna nanti teman-teman coba ya untuk mengerjakan pada workbooknya baik teman-teman untuk materi hari ini sudah selesai dan untuk evaluasi penugasannya teman-teman mengerjakan workbook pada halaman 87 88 dan 89 jika ada yang belum dipahamin teman-teman bisa bertanya ya kepada mispinat kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Yorabila Alamin jaga kesehatan ya teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton